Assalamualaikum 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 Welcome back to my youtube channel PandaFR Di video kali ini Aku mau jawab pertanyaan kalian Yang udah aku share di Storygram aku Sama di Youtube aku Jadi pertanyaannya itu Untuk seputar paperflowers Dan gimana aku memulai Usaha paperflowers Terus pake pertanyaan apa Terus harganya berapa Beli mana dan lain sebagainya Sekarang aku mau jawab Dan biar gak lama-lama langsung aja kita ke videonya Jadi guys Sebenernya aku memulai usaha paperflowers itu Dari pertama kali Aku buat video DIY paperflowers yang ini Nanti aku bakalan taruh disini Thumbnailnya Jadi aku pertama kali Bikin paperflowers yang ini Dari kertas jismil Sebelumnya aku udah bikin Paperflowers dari kertas karton Cuman belum aku publish Atau gak aku share gitu Dan dari sini Dari video ini juga Aku Banyak viewersnya Jadi aku beri siapin buat Membuka usaha ini gitu Terus Ya aku juga Mengirimkan paperflowers Untuk Kak Resti Dan dari situ Banyak juga Yang kayak Pesan gitu Nah mulai dari situ Aku Menerima orderan Banyak gitu guys Alhamdulillah banget Dan ya Oke lanjut aja Kita ke Q&A nya Biar gak lama-lama Oke Pertanyaan yang pertama Nama dari Saif.ilnr Paperflowers yang pakai Mesin cutting itu Gimana Kak Jadi mesin cutting itu Mesin pemotong kertas Gitu loh guys Dan buat paperflowers yang Dari mesin cutting ini Maksudnya Jadi kertasnya itu Atau bikin polanya itu Dari mesin cutting Jadi nanti Kita itu gak perlu gunting Pola gitu loh Jadi langsung kita Lem aja Atau ngerakai bunganya Karena polanya juga Menggunakan mesin cutting Bukan berarti kita Merakainya Pakai mesin gitu Enggak Cuma bikin polanya aja Yang pakai mesin cutting Misalkan Mau bikin daunnya gitu Jadi nanti Kita itu kayak Pakai-pakai printer gitu loh Tapi Disini kalau cuttingnya itu Kepotong Kalau pakai mesin cutting Itu kepotong kertasnya Berbutuh Pola yang kita inginkan Oke Pertanyaan yang kedua Ini dari Matumaratusevar Untuk nempelin bunganya itu Pakai perkat Atau pengait Ya Kak Biar bisa nempel gitu Kalau aku sih Kalau nempelinnya Kalau misalkan Ditempelin di tembok Itu cukup pakai double tip foam Atau double tip yang biasa Yang putih itu Bisa banget Kalau misalkan pakai Kain Dan kainnya itu Enggak ada kapannya lagi Itu Aku biasanya pakai lem tembak Kalau misalkan Langsung di atas kainnya Oke Next Dari Starler MDH Apa nih Untuk kain backgroundnya Itu menggunakan kain apa Kak Jadi aku itu Biasanya pakai kain satin Dan harganya itu Ada Harganya 30 60 Per meter Dan itu kainnya Yang kain satin Yang murah Sebenarnya pakai kain Apa aja Boleh Karena banyak sih kain Di toko kain Lanjut dari Inispool Underscores 3 Ani 6802 Kenapa kirimnya kak lewat post Kak Eh Kenapa kirimnya kak lewat post Kak Gak lewat DNA Ataupun yang lain Nah Karena Lokasi aku yang Terpencil Dan Di desa Dan Kebetulan Hanya kantor post aja Yang ada disini guys Dan Menurut aku kak post itu Lebih aman Dan hemat Gitu Lanjut Dari Ibnurla Underscores Sy Harga paling tinggi Berapa kak Untuk paper flowersnya Harga paling tinggi itu Tak Gak terhingga sih sebenarnya Pokoknya yang paling rendah itu 180k Untuk tertinggi Tergantung dari Permintaan Permintaan dari Customer Bisa jadi 1 juta 5 juta 2 juta Dan lain sebagainya gitu Lanjut dari Robby Gimana cara bikin Follow flowersnya Sebenarnya sih aku Awalnya bikin pola itu Pakai pensil Kayak digambar gitu loh Mau pola seperti apa Cuma sekarang aku Udah mungkin Udah bisa Udah terbiasa gitu Jadi aku Biasanya bikin polanya Langsung gunting aja Satu Terus nanti Dijadikan pola gitu Lanjut dari Rizka Media Kakak buat video cara Membuat paper flowers Dari karton dong Soalnya dikit Di kita Enggak Soalnya di kita Enggak ada jual kertas Seperti kakak itu Ya memang kertas jasmin itu Sulit banget Karena Apa ya Yang jual Atau Produksi kertas jasmin itu Sedikit Banget Dan minim banget Aku pun Belinya itu Di Jawa Barat guys Di Tangerang Dan untuk Video Atau Cara membuat paper flowers Dari karton Sebenarnya aku sudah buat sih Cuma aku gak bikin videonya Jadi Next time Aku bakalan bikin Videonya Gimana Menggunakan Gimana Cara bikin paper flowers Dari kertas karton Oke Ditunggu ya Oke Next Dari WIWI Akam Kak selain pakai kertas jasmin Boleh pakai kertas apa Disini susah-susah gampang Jadi kertas jasminnya Sebenarnya Kalau Mau bikin paper flowers Kertas apapun Itu bisa banget Cuma ya Kualitasnya Yang mungkin Kurang bagus Karena menurut aku Selama ini Masih kertas jasmin Yang paling unggul Untuk buat paper flowers Eh enggak Bukan kertas jasmin Foam Jadi kayak foam Kalau kalian tahu Bahan untuk membuat sandang Sebenarnya di Mana ya Di Turki Apa gitu Pakai itu Jadi itu Kualitasnya bagus banget Kemudian Selain itu Yang kedua Kertas jasmin yang paling bagus Dan selain itu Kalian bisa pakai Kertas karton Kertas sukun Kertas HPS Dan lain sebagainya Itu bisa banget Kualitasnya aja Yang beda Gitu Lanjut dari Resti Putri Kakak Kalau misalkan paper followersnya Mau dibuat pakai Kayak tiang kanan Dan kiri Terus dikasih tira Gimana caranya ya Kak Mohon buatkan tutorialnya Dok Kakak yang pakai Tiang dan tira Terima kasih Sebenarnya ini Aku sih Ada nianan buat Ini Cuman ini tuh Dari kayu Jadi mesti Ketukang kayu gitu loh guys Jadi buat Back drop nya itu pakai Sebenarnya kalau pakai Best drop Emang dari ini Dari kayu Jadi tiangnya Pakai kayu gini Dua Terus diatasnya juga pakai Kayak Pake Styrofoam gitu Tapi terbuat dari kayu Jadi Kita tinggal Masukin aja Kainnya Terus Ditempelin aja Bunganya simple banget Cuma ya Aku belum ada waktu buat bikin Back drop kayak gitu Karena susah banget ya Soalnya mesti Ketukang kayu dulu Tapi ada cara lain Kita bisa pakai Peralon Cuma aku belum Sempet juga Dan aku Belum tahu Dari pelak Masih malu gitu Atau manis banget gitu guys Terus kalau Peralon itu Pakainya Yang untuk Untuk tempat bunganya itu Pakai styrofoam Tetap pakai styrofoam Dan ya Kalau pakai Peralon itu Lebih simple Dan lebih Cuma Ya Mungkin ada Kendala Atau Apa ya Lebih ringan Laju Takutnya Peralonnya itu jatuh Atau tumbang gitu guys Jadi mending pakai Kayu yang lebih berat Gitu Kalau tutorialnya Apaan ya Aku belum Kepikiran Mau bikin sih Soalnya aku lagi Sibuk banget Dan Belum sempat Jadi semoga aja Nanti aku bisa bikin Dan aku bakalan Pasti tahu kalian Oke? Oke guys Mungkin itu aja Jawaban dari aku Jawaban atas pertanyaan kalian Semoga terbantu Dan menjadi Dan menjadi Dan bermanfaat buat kalian Dan ya See you in my next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!